National Portrait Gallery menampilkan lebih dari 50 karya Francis Bacon mulai tahun 40-an ke atas. Dalam pameran ini kita bisa melihat bagaimana perjalanan seorang Francis Bacon sebagai seorang seniman realis harus bertahan di tengah mulainya tidak populer seniman realis di Inggris tahun 50-an dan orang mulai menyukai karya-karya seni abstrak. Sehingga Bacon menggunakan karya seni ekspresionisnya dalam realisnya sehingga memberikan nafas baru kepada karya-karya seninya. Francis Bacon bisa menemukan koneksi yang kuat antara potret dan genre atau tipus seniman karya seni-karya seni tradisional sebelumnya. Terhadap responsnya kita bisa melihat bagaimana Bacon melukis potret dirinya dan potret orang-orang di sekitarnya dari ukuran kecil hingga ukuran besar termasuk juga kekasih-kekasihnya yang sudah tiada lagi. Dalam pameran ini kita bisa melihat pameran karya seni self-portret Francis Bacon, Lucian Freud, Isabel Rostone, dan kekasihnya Peter Lacey dan George Dyer. Saksikan pameran ini dalam liputan singkap ini. Terima kasih telah menonton!